Selamat pagi, Bapak, Ibu, semua dari OPD yang sudah hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan tadi makan siangnya sudah cukup, nggak terlalu penyang, nggak juga kekurangan. Jadi, mengikuti Kopi Talk hari ini jauh lebih bersemangat. Tapi harapan saya, karena ini jam-jamnya agak-agak kritis, antara jam-jam ngantuk dan jam-jam tidak bisa berkonsentrasi biasanya. Jadi, harapan saya selama mengikuti acara Kopi Talk atau komunikasi publik talk, Bapak, Ibu, menyiapkan kopi mungkin di sampingnya atau minuman yang bisa menemani sembari mengikuti acara pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan yang sudah datang dari awal, sejak awal tadi. Saya menghimbau Bapak, Ibu, untuk nanti ketika mengikuti Kopi Talk pada siang hari ini untuk mengisi daftar hadir yang akan diberikan oleh Panitia. Dan nanti boleh untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber dalam sesi diskusi dan tanya-jawab. Dan tentunya nanti akan langsung dijawab oleh dua narasumber saya yang hari ini sudah ada dan sudah hadir. Saya mau pinah, soalnya narasumber saya dua-duanya keren banget nih. Halo, Mbak It Salabila, selaku Tuan Atahumas Ahli Muda Diskomunfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat siang, Mbak It. Halo, Mbak Sasti. Selamat siang. Selamat siang. Satu lagi ada Mbak Tami. Apakah sudah hadir di ruangan? Atau masih bermasalah? Baik, sepertinya Mbak Tami nanti yang juga akan menjadi narasumber Sakina Utami, selaku tenaga ahli koordinator, reporter Diskomunfotik Pemprov DKI Jakarta juga akan hadir sebentar lagi di dalam ruangan Zoom untuk bisa memberikan paparan, presentasi tentang bagaimana sih sebenarnya harusnya penulisan press release yang baik begitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara soal press release, banyak yang sering curhat terutama teman-teman Bapak Ibu dari OPD tentang bagaimana kemudian membuat press release yang baik, menyampaikan di publik seperti apa, terus kadang-kadang ada kebuntuan-kebuntuan, nah sekaranglah waktu yang tepat untuk mendengarkan dan juga untuk bercerita gitu ya, nanti boleh curhat, boleh bertanya kepada narasumber yang tentunya sudah ahli di bidangnya masing-masing. Tanpa berpanjang lebar, saya mau mempersilahkan untuk membicara pertama, itu ada Mbak Itzabila untuk menyampaikan pemaparannya terlebih dahulu. Apakah sudah siap Mbak Itz? Insya Allah sudah siap Mbak Sasti. Baik, siap. Silahkan nanti saya akan ingatkan di 5 menit terakhir sebelum waktu selesai Mbak Itz ya. Berapa lama waktunya Mbak Sasti? Waktunya sekitar 15 menit. Oke. Pemaparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Itzabila, biasa dipanggil IIT. Saya sehari-hari bertugas di Dinas Kominvotik sebagai peranata humas. Pada sesi siang hari ini sebenarnya lebih kepada sharing atau berbagi pekerjaan sehari-hari yang biasa kami lakukan di Dinas Kominvotik. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Jadi gini, kita mulai dari manajemen krisis, layanan hubungan media, dan siaran pers. Kenapa tiga hal ini saya tulis berdampingan? Karena mungkin saya kasih konteksnya dulu ya. Di tahun 2022 ini, ini kan pesertanya dari internal BKI semua ya. Berarti mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak yang terinformasi mengenai salah satu tugas kita, yaitu membuat rancangan strategi komunikasi yang masuk di ranking S1-2, seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan hal tersebut gitu ya, siaran pers ini. Kenapa? Karena siaran pers ini kemudian menjadi salah satu materi yang dinilai dalam hal tersebut yang kemudian nanti menentukan penilaian kinerja kita ya, Bapak dan Ibu. Nah, sekilas mengenai siaran pers dulu, siaran pers ini sering juga biasa disebut dengan press release atau release media. Kalau di rapat-rapat biasanya kalau diskomen fotik diundang, biasanya diminta untuk ketersediaannya untuk menyusun press release gitu. Kadang-kadang orang suka kecampur menyediakan press release, kemudian menjembatani konferensi pers, itu kadang-kadang suka kecampur gitu fungsi-fungsinya. Tapi sebenarnya kalau siaran pers atau press release atau release media ini biasanya bentuknya tulisan gitu ya, biasanya bentuknya tulisan. Isinya apa sih? Isinya ini adalah program kegiatan dan kebijakan pendah yang disampaikan kepada publik melalui media masa dalam bentuk berita. Jadi bentuknya sudah berita begitu ya. Disampaikannya melalui media masa, makanya kemudian disebut dengan siaran pers atau press atau release media seperti itu. Nah kemudian keterkaitannya apa tadi dengan manajemen krisis? Ini sekilas mengenai manajemen krisis. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kita bisa menyelesaikan sebuah krisis itu ada 6 jam critical moment. Artinya untuk bisa memberitahu orang-orang bahwa organisasi kita ini adalah organisasi yang punya reputasi yang baik, yang bisa menyelesaikan permasalahan, itu dinilai dari 6 jam pertama setelah adanya krisis. Nah krisis ini adalah kejadian yang berdampak negatif terhadap instansi berpotensi mengubah persepsi para stakeholder, para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari kita gitu ya, terhadap organisasi, terhadap PMDADKI gitu, PM Prof DKI ke arah yang negatif dan bahkan merusak reputasi. Nah PM Prof sendiri kan sudah dibangun dalam hitungan yang sangat lama gitu ya, jadi untuk reputasinya, untuk citranya pasti dibangun dalam waktu yang lama. Nah tapi kemudian ketika terjadi krisis gitu ya, itu bisa rusak dalam waktu seketika, makanya ada 6 jam critical moment, kesempatan kita untuk bisa memperbaiki situasi. Nah untuk di 6 jam ini tahapannya itu di jam pertama itu kita fokus pada internal kita, jadi kita koordinasi ke dalam, koordinasi ke dalam, kita mencoba untuk krisisnya, timbulnya di mana ya gitu, kemudian kita di sini menginventarisir kronologis yang terjadi, kemudian data-data, mendelegasikan tugas, dan kemudian juga sambil kita memantau di media seperti apa pergerakan organisasi kita, seperti itu. Nah kemudian di jam kedua, kita siap dengan pernyataan resmi, atau stand-by statement. Ini bentuknya banyak, bisa dari press release, bisa dengan misalnya pimpinan gitu ya, memanggil media, melakukan konferensi pers gitu, itu bisa. Nah di jam-jam inilah sebenarnya sangat dibutuhkan peran dari OPD untuk membantu gitu ya, mengumpulkan data, karena kalau di Pemprov DKI kan urusannya sangat banyak sekali, diskominfotik menjadi salah satu kanal gitu, tapi untuk datanya sendiri, untuk kelengkapannya sendiri, tentunya kita butuh partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian, salah satunya tadi dengan membuat konsep press release. Nah kemudian di jam ketiga dan keempat, kita menahan dulu nih media, untuk jangan sampai mereka bisa kontak dengan kita, karena tadi sudah ada stand-by statement di jam kedua, tapi di jam ketiga dan keempat ini kita memperdalam kronologis, kalau yang tadi kan masih di permukaan ya Bapak-Ibu, di jam ketiga dan keempat, kita perdalam lagi, kita perdalam lagi, seperti itu. Sambil tentunya kita menyiapkan materi komunikasi. Nah di jam kelima, kita memperbarui, jadi materi komunikasi lanjutan, misalkan tadi di jam kedua baru keluar pernyataan. Nah di jam kelima ini, sangat kita usahakan sudah keluar materi publikasinya, misalkan sudah membuat info gratisnya, atau misalnya video singkat, apapun yang bisa dibagikan kepada media atau masyarakat untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi posisi Pemprov itu seperti apa. Nah sudah di jam ke-6 itu sudah evaluasi dan kita sudah memantau gitu, kira-kira tadi pernyataan di jam ke-2, kemudian pembaruan materi di jam ke-5, itu kira-kira sudah masuk nggak sih di media, seperti itu. Nah untuk di tahun 2022 ini, untuk rencana kinerja yang terkait dengan strategi komunikasi, nanti ketika terjadi krisis, perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun materi komunikasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk konsep press release, gitu. Makanya itu adalah konteks pada siang hari ini kita mengadakan sekilas BIMTEK ya, mengenai press release, karena kewajibannya itu. Dan materi tersebut nanti dikumpulkan ada tenggat waktunya. Tadi kan critical momentnya 6 jam. Jadi sebelum 6 jam, OPD sudah harus mengirimkan kepada diskominfotik berupa draft press release dan juga data-data pendukung. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah, tahu dari mana kita krisis? Krisis sendiri bisa didapatkan dari 3 sumber. Yang pertama, itu berdasarkan monitoring dan analisis media. Jadi dari pemberitaan yang bersumber, baik itu dari media masa atau dari media sosial, yang analisisnya dilakukan oleh tim diskominfotik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dari arahan pimpinan. Jadi mungkin, apa namanya, biasanya pimpinan kita kan lebih jeli gitu ya, punya sense of crisis-nya itu lebih dalam gitu ya, lebih ditataran yang lebih dari kita. Jadi mungkin, oh ini sudah masuk karena krisis gitu kan. Organisasi kita sudah kayaknya agak goyang nih dengan isu ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu berasal dari OPD. Jadi mungkin bukan dari diskominfotik peringatannya, tapi dari OPD sendiri, aduh kayaknya nih pekerjaan kita krisis nih gitu, atau mengganggu nih, atau membuat rame di masyarakat gitu. Nah, itu. Jadi kemudian nanti dari 3 hal itu disampaikan gitu ya, dari diskominfotik, melalui PPID, dari sekretaris, dan juga tim PIC, PIC Strakom, yang Bapak dan Ibu sudah kenal di masing-masing OPD, seperti itu nanti disampaikan bahwa ini krisis gitu. Begitu sampai krisis, nanti Bapak dan Ibu dalam waktu secepat-cepatnya menghimpun materi, kemudian membuat konsep press release, atau siaran vers, atau release media tadi, dan juga mengumpulkan data-data pendukung yang kemudian disetorkan kepada diskominfotik. Jadi kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu latar belakang, kenapa pada hari ini kita semua berkumpul di sini untuk membahas mengenai siaran vers. Nah, kemudian untuk siaran vers sendiri, itu sebenarnya sudah diatur Bapak-Ibu, jadi itu memang secara aturan dari pusat itu sudah ada gitu ya, jadi kami mengacu pada peraturan Menteri Kominfo nomor 8 tahun 2019, yang kemudian didetailkan secara teknis melalui petunjuk teknisnya. Untuk siaran vers sendiri, sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan hubungan media. Dari proses ini, ada membuat siaran vers, kemudian mengelola ruang vers, kemudian melaksanakan konferensi vers, kunjungan vers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, dan juga liputan media. Serta yang terakhir, memantau pembuatan siaran vers. Nah, terkait dengan siaran vers sendiri, berarti di sini tugasnya terkait dengan pembuatannya dan pemantauannya. Pekerjaan-pekerjaan ini dilaksanakan di dinas. Dinas melaksanakan fungsi komunikasi sebagai komunikator pemerintah daerah. Dalam hal ini, siaran vers secara terpusat dikeluarkannya oleh Dinas Kominfotik melalui situs PPID. Nanti mungkin secara lebih rinci bisa dijelaskan sama Mbak Kami. Mbak Kami yang sehari-hari, para sumber kedua nanti itu sehari-hari mengerjakan siaran vers. Nah, kemudian Bapak-Ibu, tadi ya, bahwa siaran vers itu secara pengertian itu adalah informasi publik terkait program, kegiatan, dan kebijakan Pemda yang disampaikan kepada publik melalui media masa dalam bentuk berita. Nah, kenapa media masa di sini saya bintangin? Karena terkadang mungkin ada kebingungan gitu ya, Bapak-Ibu, ketika misalkan ada wartawan atau ada media yang datang ke OPD Bapak dan Ibu kemudian meminta penjelasan informasi. Nah, sebenarnya media masa yang, kalau yang kami, apa namanya, distribusikan siaran versnya itu adalah media masa yang di sini pengertiannya adalah yang berbeda hukum. Jadi, kalau misalkan kita mau ngecek sebenarnya mana sih media-media yang beneran media atau media yang memang dia tidak terdaftar dan mungkin terkadang memaksa meminta informasi. Nah, itu bisa dicek sebenarnya Bapak-Ibu. Diceknya di www.dewanpers. Begini, jadi sebentar. Jadi, Bapak dan Ibu bisa di sini ketik ya dewanpers.org.id. Nah, kemudian di sini nih di data, di data di sini kita bisa cek ada perusahaan pers. Nah, nanti keluar di sini nih. Kita bisa tahu ada nama medianya, jenis medianya, penanggung jawabnya. Bahkan sampai email, nomor telpon, dan kemudian tanggal terverifikasinya itu kita bisa tahu semua. Jadi, Bapak dan Ibu bisa cek nih, apakah beneran ini media yang berbanding hukum atau media-mediaan gitu ya Bapak-Ibu. Jadi, bisa cek di sini di Dewan Pers. Untuk mengetahui ini ada banyak sekali nih di sini. Jadi, kalau misalkan nggak mau capek bisa ngetik lah nama medianya gitu ya. Misalnya di sini Republika gitu. Kita klik aja gitu. Nanti muncul, oh ini ada nih ternyata Republika. Memang dia berbadan hukum gitu kan PT. Alamatnya di sini, emailnya di sini, teleponnya di sini gitu. Jadi, nanti kita bisa cek gitu Bapak-Ibu. Oke, kita kembali ke materi lagi. Jadi, begitu ya Bapak-Ibu. Kita bisa cek media-media mana saja di Dewan Pers tadi. Nah, kemudian tentang siaran pers. Kenapa kita harus bikin siaran pers gitu? Karena sebenarnya media sendiri butuh informasi. Wartawan itu butuh informasi untuk kemudian dia masukkan ke medianya. Nah, bentuk siaran pers itu amat sangat membantu wartawan dalam membuat berita. Karena konsep tulisannya itu sudah berita gitu ya. Sudah mungkin Bapak-Ibu familiar ya dengan 5W1H gitu. Sudah seperti itu, sudah ada kutipannya, sudah komplit lah gitu. Nah, kalau di Dinas Kominfo biasanya kita share-nya tuh di WA Group. Atau di sini ada rekan-rekan dari Berita Jakarta yang memang, apa namanya, pos ya. Atau bertugas-bertugas di Balai Kota yang masuk ke Koordinatoriat Wartawan Balai Kota. Itu biasanya kalau liputan punya transkrip gitu. Itu biasanya langsung dibagikan antar wartawan gitu. Jadi, wartawan itu sebenarnya sudah difasilitasi gitu ya. Caranya kalau di kami dua, ada yang sifatnya memang press release. Yang satu lagi yang memang sudah bentuk berita yang ada di Berita Jakarta. Jadi, Berita Jakarta itu sebenarnya website yang diperuntukkan untuk banyak kepentingan gitu ya. Kepentingan untuk medianya juga atau wartawannya untuk sangat boleh menyalin berita dari situ full gitu. Sangat boleh. Dan juga untuk masyarakat. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa siaran pers itu bukan iklan. Jadi, misalkan nih, kita sudah membuat siaran pers misalnya dari Dinas Kesehatan gitu ya. Dinas Kesehatan sudah membuat konsep pemberitaan yang ditulis dengan sedemikian bagus, mengikuti kaedah jurnalistik, ada nilai beritanya, kemudian leadnya sudah dibikin sangat menarik dengan menonjolkan data-data yang sangat komprehensif gitu ya, diramu dengan sedemikian rupa. Tapi ternyata, loh kenapa enggak dimuat gitu, padahal kita sudah menggunakan nilai-nilai berita semuanya. Nah, karena memang siaran pers ini bukan iklan gitu ya. Jadi, kita membagikan itu adalah untuk memberitakan, memberitakan posisi kita. Posisi kita sebagai pemerintah atau misalkan kalau disuasai ya sebagai perusahaan gitu, memang dari sudut pandang kita. Jadi, memang data-data di situ atau informasi yang ada di situ bebas. Bisa digunakan atau tidak digunakan gitu. Cuma, makanya kita bikinnya yang sedemikian rupa, yang memang langsung bisa diadaptasi oleh wartawan, sehingga mereka, kalau yang males, udah, main templok aja tuh siaran pers untuk jadi berita gitu. Memang pada akhirnya, agak PR buat dikitanya gitu ya, untuk membuat beberapa angle dari siaran pers, tapi enggak apa-apa, karena memang tujuan kita adalah untuk menyampaikan informasi supaya ditelan dan kemudian disebarkan lagi kepada masyarakat melalui rekan-rekan media. Nah, kemudian yang berikutnya, siaran pers ini menjadi bagian dari media pack. Biasanya kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial ya Bapak Ibu, misalkan peresmian, seperti itu. Nah, itu kan biasanya di satu wartawan itu biasanya mendapat paketan ya media pack itu. Di dalamnya misalkan ada siaran pers, kemudian ada fact sheet atau FAQ gitu kan. Nanti ini juga Mbak Tami jelaskan mengenai fact sheet gitu kan, atau fakta-fakta yang terkait dengan kejadian pada saat itu gitu. Nah, kemudian profil, foto, informasi, nah itu biasanya ada komplit. Nah, kalau misalkan sekarang kita udah nggak main di cetak-cetak lagi gitu ya, jadi biasanya kalau siaran pers yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, itu ada fotonya, kemudian ada linknya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu nanti membuat konsep siaran pers, tentunya sangat disarankan apabila ada fotonya, ada videonya, atau ada link-link informasi lain itu disampaikan kepada kami, supaya bisa menjadi satu kesatuan yang utuh ketika kita membagikan itu kepada media. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah, kemudian secara proses gitu ya, ketika kita membuat siaran pers, enam unsur kunci yang memang harus kita masukkan itu adalah, pasti Bapak-Ibu tahu ya ada 5W, 1H di sini. Jadi ini nanti yang mungkin harus disetorkan, nanti Mbak Tami mungkin bisa melengkapi. Tapi ini yang minimal bisa disetorkan Bapak-Ibu ketika mengumpulkan draft press release gitu ya Bapak-Ibu. Mengenai kegiatannya itu apa gitu, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat, siapa-siapa tokoh kuncinya, kemudian kapan kejadiannya berlangsung, lokasinya di mana, kemudian kenapa gitu ya, mengapa ada kegiatan itu, atau mengapa kejadian itu bisa terjadi gitu kan, kronologisnya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian fakta-fakta pentingnya juga dirinci, mungkin secara umum seperti itu Bapak-Ibu. Nah, kemudian kalau teknis pembuatannya seperti apa? Kalau di diskominfotik, kita biasanya yang di-share ke media itu sudah ada, sudah berupa link gitu ya Bapak-Ibu, sudah berupa link, nanti ketika di-klik itu bisa di-download juga, ketika di-download itu ada COP-nya. COP-nya itu Dinas Kominfotik, sebagai tadi Dinas yang berperan sebagai komunikator. Nah, kemudian Bapak-Ibu, judulnya singkat dan jelas, dimulai dengan lead yang memiliki kalimat kunci yang langsung menarik perhatian media begitu membaca dan merasakan ini penting gitu loh dibuat siaran pers. Nah, kemudian konsep piramida terbalik, kemudian dilengkapi materi pendukung dan disertakan arah hubung. Nah, kalau kita biasanya malah jarang disertakan arah hubung karena memang kontaknya langsung gitu. Yang ada di WA grup wartawan itu dari kita bisa langsung dikontak. Seperti itu Bapak-Ibu. Tapi ini secara resmi teknis pembuatannya sesuai dengan juknis dari kementerian seperti ini. Nah, terus bentuk lain siaran pers. Jadi siaran pers itu tidak melulu hanya yang sifatnya pemberitaan gitu ya, kayak peresmian atau misalkan krisis tidak melulu seperti itu. Tapi ada yang bentuknya fitur. Jadi berita yang sentuhannya lebih human interest, lebih soft gitu, lebih memberikan informasi yang ringan, yang sifatnya menarik. Nah, ini misalkan nih terkait dengan budaya gemar membaca. Seperti itu. Jadi bisa tidak diterbitkan dengan segera gitu. Bisa untuk dibaca nanti-nanti, tapi penting juga. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, ini biasanya tadi yang saya sebutkan di Berita Jakarta gitu ya. Di Berita Jakarta ini sebenarnya ini adalah bentuk rilisnya Pemprov DKI juga gitu. Yang diwujudkan sebagai berita. Nah, di sini rilis foto. Jadi untuk rilis foto sendiri, Bapak-Ibu mungkin ada yang pernah ya kirim foto ke Diskom Infotik, kemudian muncul di Berita Jakarta. Nah, ini untuk teknis pembuatannya diberikan keterangan gitu kan. Di sini kan ada lead-nya nih. Di sini lead-nya. Nah, kemudian ini ada caption-caption dari setiap foto. Nah, yang satu lagi yang biasa dibuat oleh tim layanan hubungan media di Diskom Infotik, yaitu di YouTube-nya. Biasanya ada rilis video. Atau di sini biasanya kami menyebutnya sebagai video highlight. Jadi, keterangan-keterangan yang terjadi di lapangan gitu ya pada saat proses. Nah, kalau ini terkait dengan vaksin booster nih. Dibuatkan videonya. Bentuknya macam berita TV lah gitu, Bapak-Ibu. Nah, mungkin ini sedikit yang terakhir ya Mbak Sasti ya. Tadi ruang lingkup dari pembuatan siaran pers itu adalah membuat dan yang berikutnya adalah mengevaluasi. Jadi, untuk mengevaluasi siaran pers, kita yang menentukan nih, kita apakah mau menetapkan waktunya berdasarkan harian, mingguan, atau bulanan seperti apa. Kemudian yang berikutnya kita memantau apakah siaran pers kita itu ditayangkan oleh media. Misalkan media yang hadir pada saat konferensi pers, atau kegiatan seremonial, atau yang lainnya. Begitu. Nah, kemudian pakai pendekatan yang menerima siaran pers. Tadi misalkan kalau kita distribusikannya lewat WA Group. Nah, ini Bapak-Ibu untuk pemantauan ya, format laporan. Mungkin ini bisa dicontoh gitu kan. Yang pertama untuk laporan pemantauannya. Jadi, ini persiaran pers gitu ya, Bapak-Ibu. Nama media yang memuat itu apa saja. Kemudian judul beritanya menjadi seperti apa. Terbitnya di mana. Halamannya apa. Terus ini kategorinya. Nah, kemudian setelah kita memantau, kita bikin rekapitulasinya. Terakhir, berapa sih media yang akhirnya memuat siaran pers kita? Media nasionalnya berapa? Lokalnya berapa? Gitu. Jadi, memang kita petakan seperti itu untuk melihat efektivitas dari siaran pers yang kita buat. Kalau misalkan banyak yang memuat, berarti siaran pers kita sudah sangat baik. Dan sebagai informasi juga, Bapak-Ibu, siaran pers kita menang ya Mbak Tami ya, di Anugerah Media Humas Indonesia tahun 2021. Itu semuanya adalah tentunya berkat dukungan Bapak dan Ibu semua juga dalam memberikan data-data kepada kami. Ya, mungkin saya tutup. Demikian Mbak Sasti. Terima kasih semuanya nanti kita diskusi lebih lanjut setelah ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iit untuk presentasinya. Tadi banyak sekali catatan saya. Saya bahkan nasa hari-hari sama Mbak Iit gitu bekerja bersama di Disko Menvotik. Tadi banyak banget. Wah, ternyata seperti itu ya. Dan Bapak-Ibu sekalian pasti saya juga tadi melihat dari video-videonya juga sembari mencatat, sembari mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Mbak Iit. Dan nanti akan dapat kesempatan juga untuk bertanya di sesi diskusi. Ada yang menarik, tadi saya sedikit memberikan catatan bahwa siaran pers adalah seluruh kegiatan untuk menyampaikan program, kegiatan, dan juga kebijakan. Bisa berupa hard use dan juga feature. Dan kemudian jangan lupa setelah dibuat, rilisnya atau siaran persnya untuk dievaluasi, dicatat sebagai pendataan kira-kira seberapa efektifkah? Kemudian seberapa besarkah amplifikasi pesan yang disampaikan melalui siaran pers. Nah, sekarang kita sampai ke narasumber yang kedua. Ini saya bilang sih adalah juru kuncen. Juru kunci ya. Kalau misalnya bikin siaran pers pasti ingat banget sama Mbak Sakina Utami. Mbak Tami, gitu biasanya kalau ngomongin siaran pers. Jadi silakan Mbak Tami untuk menyampaikan materinya. Waktunya 15 menit dan saya akan mengingatkan sama di 5 menit terakhir. Oke, terima kasih Mbak Sasti untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman OPD semuanya yang sudah menyempatkan hadir dalam komunikasi publik talk hari ini. Sebenarnya sudah cukup kompak yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Mbak Isabila, tentang apa sih sebenarnya siaran pers itu. Tapi dalam perkembangan kita sehari-hari, ketika saya berkoordinasi mungkin dengan teman-teman OPD yang lain, barangkali di sini sepertinya juga ada beberapa orang yang sudah sempat saya WA, sudah sempat kenal juga dengan saya, sepertinya perlu ada penyeragaman. Bagaimana sebenarnya rilis di Pemprov DKI Jakarta itu, sehingga ketika kita sedang menangani krisis atau dalam hal perlu percepatan untuk mengkomunikasikan informasi kepada media masa maupun publik, itu bisa secara prosedural, bisa lebih cepat, teman-teman OPD juga bisa menyampaikan informasinya kepada Dinas Pominfo, kepada kami dalam hal ini, juga lebih terstruktur. Jadi kami ketika menerima draftnya, setidaknya tidak bingung lagi, harus ini memahaminya apa. Kadang-kadang kan teman-teman OPD kadang masih belum terstruktur menulisnya, saya maklumi mungkin juga backgroundnya ada yang bukan komunikasi, maka dari itu di acara ini, kami, saya dan Mbak It berusaha untuk menyampaikan seperti apa sih penulisan rilis yang baik dan juga yang bisa dipahami, serta disadur oleh media. Untuk admin, Mbak Yuhana bisa di-share ya. Baik. Oke, untuk saya kebagiannya tentang secara praktikal ya, menulis-rilis dan juga FAQ. Untuk memudahkan teman-teman OPD dalam berkoordinasi juga nantinya dengan kami, perihal rilis-rilis kebijakan Pemprov PKI Jakarta. Next, Mbak. Nah, sebelumnya mungkin kalau Mbak It tadi sudah menjelaskan secara general, rilis di pemerintahan daerah mengacu pada Juknis Kementerian Kominfo RI, kalau saya mungkin saya akan kerucutkan sedikit, seperti apa rilis Pemprov PKI Jakarta dalam kesehariannya. Nah, tentu teman-teman di sini ada yang dari pusat data dan informasi, kalau dari OPD, yang kemudian menyiapkan rilis harian ataupun rilis kebijakan, itu masuk dalam rilis kebijakan yang poin nomor satu. Nah, di Pemprov PKI Jakarta juga ada satu rilis lagi yang tidak kalah pentingnya dan selalu ada di saat-saat genting gitu ya. Karena Pemprov PKI Jakarta ini mau tidak mau sebagai ibu kota, kita selalu disorot oleh media. Jadi, apapun gerak-geriknya, pasti akan menarik media masa. Karena itu mungkin akan ada isu, baik itu isu secara politik gitu ya, karena kepala daerahnya dipilih melalui pengguna suara, maupun juga secara program yang diadukan oleh masyarakat melalui kanal-kanal aduan Pemprov PKI Jakarta, yang kemudian kita sebut sebagai rilis klarifikasi isu atau krisis. Next, Mbak. Ini adalah salah satu contoh, kemarin saya berkoordinasi dengan dinas pendidikan sebelum masuk ke PTM 100%. Ini salah satu contoh rilis kebijakan, walaupun ini mungkin bukan program ya, tapi ini jatuhnya adalah sebagai rilis kebijakan Pemprov DKI terkait suatu hal yang diputuskan setelah ada peputusan dari SKB 4 Menteri. Ini sebenarnya sih, teman-teman juga bisa lihat rilis-rilis yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pominfo melalui kanal PPID. Nah, ini juga di sini saya mau garis bawahi, setidaknya dalam rilis kebijakan itu, ketika teman-teman mengeluarkan rilis dari OPD masing-masing, itu yang paling penting adalah selain isinya, juga judulnya. Seringkali saya mendapatkan draft siaran pers atau rilis dari teman-teman OPD itu tidak ada judulnya, cuma draft siaran pers. Sedangkan menurut kami dari Dinas Pominfo, agak kesulitan untuk memahami sebenarnya apa sih yang mau teman-teman ceritakan kepada media, apa yang kemudian teman-teman pengen sampaikan kepada publik melalui media masa. Nah, itu pentingnya selain menyusun isinya, yang penting juga menyiapkan judulnya. Next, Mbak. Berikutnya ini saya tunjukkan rilis klarifikasi isu ya. Yang paling sering di saat hujan gini adalah koordinasi dengan BPBD. Tadi saya lihat Mas Michael juga ada di sini. Di sini, Dinas Pominfo juga selalu aktif ya, berkoordinasi dengan tim BPBD untuk menglarifikasi isu krisis pada saat banjir gitu. Kadang media masa cuman genangan, misalnya cuma 10 cm gitu, tapi pemberitaannya sudah wow sekali gitu, melebihi banjir-banjir mungkin yang terjadi juga di wilayah atau provinsi lain. Nah, itulah kita juga menyiapkan yang namanya rilis klarifikasi isu. melihat dari analisa, media, dan monitoring, bagaimana pemberitaan media maupun pemberitaan masyarakat, pembahasan masyarakat di media sosial terhadap suatu isu. Nah, ketika itulah peran PM Profis itu untuk menjelaskan. Nggak gitu loh sebenarnya kronologinya. Gampangannya ya. Jadi, supaya melalui rilis klarifikasi isu itu tuh semua yang terjadi, yang mungkin sebenarnya tidak kejadian seperti itu, bisa kita klarifikasikan, baik itu melalui media masa, maupun juga melalui media sosial kita. Jadi, sebenarnya rilis itu juga bisa menjadi acuan ketika kami nantinya, ataupun kita di PM Prof DKI Jakarta, memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang lagi ramai di dua platform media tersebut. Next, Mbak. Ini untuk teman-teman OPD, mungkin yang selama ini kepo gitu ya. Sebenarnya rilis yang saya kasih ke Disko Minfo itu tayangnya di mana sih? Ini tayangnya di sini, Bapak-Ibu, teman-teman, di ppid.jakarta.go.id slash siaran strip first. Jadi, rilis yang selama ini teman-teman sudah kasih ke kami, draft-nya, itu akan kami naikkan di kanal PPID ini. Kemudian kami share kepada media melalui grup media Balai Kota yang menjadi di bawah koordinasi kami. Kemudian juga kami share mungkin nanti ke media-media yang bukan dari media Balai Kota melalui kanal kemitraan. Next, Mbak. Nah, ini dia. Alur penulisan rilis ini juga menjadi penting ya. Apalagi teman-teman OPD itu sudah punya pusat data dan informasi. Itu setidaknya teman-teman dipusdatin ketika punya data yang terhait kebijakan maupun terkait yang harus diplarifikasi atau situasi krisis tadi yang sudah saya sebutkan, itu langkah pertama pastinya pengumpulan data terlebih dahulu untuk kemudian disusun menjadi satu tulisan rilis. Dan langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah tambahkan materi pendukung. Kenapa saya sebut begini? Kadang teman-teman OPD memberikan informasi kepada kami, tetapi tidak ada materi pendukungnya. Padahal media-media yang akan kami infokan pasti menanyakan, Mbak fotonya kok nggak ada ya? Mbak videonya ada nggak ya? Jadi ketika kita memahami kebutuhan media, mereka butuh foto untuk pendukung dan juga untuk menjelaskan lebih kompleks kepada publik, itu pasti mereka akan membutuhkan materi pendukung merupakan foto, video, maupun infografis. Jika memang adanya infografis, it's okay kalau misalnya datanya jelimet ya, kayak misalnya anggaran. Data anggaran itu root sekali, jadi kalau memang harus dijabarkan melalui grafis, itu akan lebih memudahkan media memahaminya. Atau data dinas perhubungan terkait perubahan atau rekayasa lalu lintas. Itu baiknya juga disertakan grafis peta jalannya dari rekayasa lalu lintas itu seperti apa. Next. Ini tadi sudah sekilas dibahas oleh Mbak It, kurang lebih memang sama, karena acuan kami memang juknis dari Kementerian Komin PO RI, yang saya juga ingin tekankan ke teman-teman, kalau nulis-nulis sebaiknya juga singkat, dan lugas gitu ya, tidak bertele-tele kata-katanya, dan yang penting adalah dilengkapi putipan. Putipan dari kepala daerah atau kepala OPD-nya, maupun BUMD begitu ya. Sering kali, sering banget deh, saya mendapat rilis itu yang tidak ada putipannya. Jadi kadang suka bengong, ini harusnya siapa nih yang ngomong gitu. Ini baru sampai di Dinas Komin PO. Bagaimana kalau rilis itu kemudian sampai ke media tanpa ada putipan. Nah itu kan berarti putipan ini menjadi sebuah hal yang penting. Kredibilitas dari rilis itu ada di putipannya. Siapa yang dibicara, siapa yang menjadi orang yang menyampaikan informasi itu melalui siaran PERS. Nah ini bisa, misalnya kepala dinas, atau kepala badan, itu bisa dicantumkan. Dan ada dua jenis putipan ya, putipan langsung dalam tanda petik ya, putipan langsung, dan juga bisa putipan tidak langsung. Misalnya, kepala BPBD, Sabdo Kurnianto, menyatakan, itu berarti putipan tidak langsung. Lalu ada juga yang putipan langsungnya, untuk sebagai penegasan dari informasi yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Next, Mbak. Ini sama ya, tadi ya, sudah ada layak berita, mengikuti tren, setidaknya juga humanis, begitu ya, ada daya tarik terhadap media juga, supaya mereka mau mengklik nih, mengklik beritanya itu apa, mengklik rilisnya itu apa, dan menjadikan itu sebagai berita. Karena OPD juga setidaknya ada narah hubung ya, atau PIC dari masing-masing pusdatin, itu lebih baik juga disampaikan, yang bisa menjadi kontak person dari rilis tersebut. Next, Mbak. Nah, ini tadi yang saya sebut, mau saya breakdown nih ceritanya. Ada judul dan ada lead. Mungkin teman-teman yang masih asing dengan dunia komunikasi maupun jurnalistik, agak bingung ya, dari tadi Mbak It juga ngomong lead, itu lead apa gitu ya. Lead itu adalah paragraf pertama, dari rilis. Jadi, di sini terbacanya dari setelah Jakarta Pusat ya, lokasinya di mana gitu. Ini waktu itu, saya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga Ibu Deputi yang sekarang sudah menjadi sekjen di Kementikut, untuk penyediaan tabung isi ulang oksigen pada saat gelombang kedua COVID-19. Jadi, di sini dijelaskan juga paragraf pertama atau lead itu harus yang rendang. Setidaknya yang menunjukkan apa sih komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap suatu isu atau suatu program maupun kebijakan yang ingin teman-teman OPD sampaikan. Komitmennya apa, berkaca pada backgroundnya seperti apa, background peristiwanya, lalu apa yang kemudian akan dilakukan teman-teman OPD terhadap program maupun kebijakan tersebut. Itu harus disampaikan di paragraf satu atau dalam bahasa journalistiknya kita sebut lead. Nah, kemudian di paragraf kedua dan seterusnya itu adalah isi dan juga tadi yang sudah saya sebut ada kutipan yang tidak kalah penting ya, harus ada kutipan. Jangan sampai release kita itu tidak ada kutipannya. Jadi, nanti akan dipertanyakan juga kredibilitasnya siapa yang kemudian bertanggung jawab dan berbicara atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov ini. Nah, kalau di sini dalam hal ini saya karena berkontak langsung dengan Bu Soeharti begitu pada saat itu jadi yang sebagai kutipannya adalah beliau karena beliau juga yang membawahi tim Pemprov DKI Jakarta pada saat itu. Yang tidak kalah penting juga tadi sudah disebutkan Mbak Ir adalah piramida terbalik yang maksudnya begini, ketika teman-teman menulis paragraf pertama berarti tadi ya intinya apa dari secara keseluruhan dari informasi yang teman-teman ingin sampaikan itu ditaruh di paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua itu sudah masuk ke dalam narasumber yang ingin menjelaskan maksud dari program atau kebijakan tersebut diikuti dengan kutipan. Kutipan setidaknya tidak terlalu jauh dari paragraf kedua atau ketiga. Itu baiknya seperti itu. Karena kalau sudah paragraf keempat dan kebawah itu biasanya media sudah malas membacanya. Jadi maksudnya piramida terbalik itu makin kebawah itu informasinya makin tidak penting deh. Jadi seenggaknya itu teman-teman sudah bisa memperkirakan kalau materi ini tidak diambil media kayaknya enggak apa-apa juga. Jadi itu yang kemudian ditaruh di paragraf akhir. Nah, paragraf satu dengan keempat maupun kelima itu setidaknya harus dipadatkan informasinya supaya media itu karena kebiasaan mereka hanya membaca scamming ya membaca cepat karena kan mungkin ada banyak share refers yang masuk ke mereka jadi mereka tidak membaca sampai akhir. Jadi mereka hanya membaca sampai paragraf empat atau paragraf limanya saja. Kecuali media-media yang memang dasarnya itu menulis panjang seperti Tirto, Kumparan, Media Indonesia lalu ada juga CNN Indonesia itu mereka menulis panjang jadi mereka akan membacanya sampai akhir. Tapi kalau media-media yang lain teman-teman perhatikan saja karakteristiknya seperti detik kompas.com okezone.com warna kota gitu-gitu ya itu terlihat polanya bahwa mereka hanya menulis yang penting dan intinya saja gitu dan kemudian disambung oleh narasumber kedua jadi informasi yang terlalu padat sampai ke bawah itu kemungkinan besar tidak diambil oleh media next bar ini informasi pendukung yang tadi saya sebut ya semakin ke bawah semakin sebenarnya tidak terlalu penting gitu tapi untuk memenuhi kebutuhan media lain yang juga suka menulis panjang dengan karakteristik mereka seperti Tirto, Media Indonesia dan teman-temannya itu yang sudah saya sebutkan kita juga memfasilitasi mereka dengan informasi pendukung nah informasi pendukung ini bisa narasumbernya sama satu narasumber atau narasumber yang berbeda itu dibebaskan tergantung dari masing-masing OPD dan juga kebutuhannya seperti apa gitu ya next oke selanjutnya karena tadi sudah mendengar penjelasan dari Mbak It dan juga saya sudah berusaha menjelaskan ya tidak bermaksud menggurui tapi saya ingin sharing juga bagaimana rilis itu bisa diterima kepada media dan juga bisa menjadi pemberitaan kepada publik jadi sebaiknya kita latihan juga bagaimana sih caranya menulis judul dan lead yang bisa masuk ke dalam rilis yang baik itu nah sebentar lagi Pemprov DKI Jakarta akan launching atau meresmikan Jakarta International Stadium ini kalau misalnya dilihat dari berbagai sektor bisa masuk dari lingkungan hidup bisa masuk dari pari-pari misata dan ekonomi kreatif bisa masuk dari segi hal-hal yang lain itu yang menarik-menarik yang tren secara tren itu ada di media sosial dia juga masuk karena teman-teman dari Jakarta ini juga sudah luar biasa mempublikasikan Jakarta International Stadium itu dengan sangat luar biasa di media sosial jadi saya saya mau mengajak teman-teman yang ada di Zoom ini untuk kita coba latihan buat judul dan lead yang menarik untuk rilis dengan isu di atas ini jadi isunya adalah peresmian Jakarta International Stadium mau diambil dari segi apanya bebas teman-teman bisa dari segi pariwisatanya boleh bisa dari segi ekonomi kreatif boleh dari segi lingkungan hidup juga boleh untuk data pendukung saya bebaskan teman-teman bisa googling begitu ya apa sih sebenarnya Jakarta International Stadium mungkin OPD-OPD yang tidak bersinambungan langsung gitu dengan Jakarta International Stadium mungkin agak bingung juga ya sebenarnya JIS itu backgroundnya apa ini saya bebaskan kepada teman-teman untuk search via google juga boleh untuk mengetahui sebenarnya JIS itu sudah sampai tahap apa kemudian kita bisa pakai data itu untuk latihan di sini saya kasih waktu sekitar 5 menit ya ini buat secara singkat saja 5 menit cukup lama ya apa terlalu singkat kalau buat saya kayaknya sudah cukup lama jadi 5 menit teman-teman sudah bisa buat judul dan juga lead yang menarik untuk sebuah rilis nanti jawabannya bisa disampaikan di kolom chat saya akan bacakan salah satu ataupun salah dua yang menurut saya paling menarik silahkan Mbak Sasti bisa dimulai ya bisa saya mendukung dari jauh Bapak Ibu ayo semangat membuat lead dan juga judul yang kece dan clickbait tadi kata Mbak Tame terima kasih Terima kasih. 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 kurang begitu ya. Lalu bisa kami sesuaikan juga jika memang dihadiri oleh Pak Gubernur. Jadi teman-teman bisa langsung mengirimkan kami tapi mohon tidak terlalu mendadak untuk rilis yang sifatnya adalah kebijakan atau program. Tetapi untuk rilis yang sifatnya isu atau krisis seperti yang sudah saya infokan tadi ya, teman-teman OPD bisa sesegera mungkin diinfokan bahwa ini harus segera terbit. Jadi itu bisa menjadi prioritas kami di Humas Disko Minfo untuk menerbitkan terlebih dahulu di samping agenda-agenda yang lain. Karena kan di kami ini juga mempublikasikan rilis agenda wakuk, rilis agenda gubernur. Jadi ketika teman-teman OPD posisinya juga sedang genting, baik itu sudah koordinasi lintas eselon 2 begitu ya, kemudian turun kepada staff, yaitu kita-kita ini. Jadi nanti ketika sudah harus distributkan secara segera, kami juga sudah standby. Begitu untuk yang pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab Mbak Iti ya. Untuk yang terkait tadi ya, apa namanya, OPD yang belum bisa untuk mengakses lagi gitu ya. Sebenarnya ini berada di bawah koordinasi bidang informasi publik nanti akan kami catat ya. Mbak Angel ya, takutnya maksudnya nanti, apa namanya, supaya lebih jelas. Jadi kami mohon, tadi di daftar hadir Mbak Angel mungkin bisa menyantumkan nomor handphonenya untuk kami follow up selepas ini. Begitu ya Mbak Sasti ya. Baik, terima kasih Mbak Iti. Mbak Angel apakah cukup menjawab pertanyaannya? Cukup, tadi saya udah mengisi absensi juga. Baik, siap. Nanti akan jadi catatan bagi kami untuk segera menghubungi Mbak Angel ketika sudah ditemukan jawabannya atau solusinya Mbak Angel ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya mau memanggil apakah masih ada di sini, di ruangan ini Mas Iqbal atau Bapak Iqbal dari BAPEDA boleh? Adakah masih di ruangan Zoom? Bapak Iqbal? Atau Mas Iqbal? Kalau tidak saya izin menwakili bertanya karena seperti ini juga penting sekali dan sering ditanyakan beberapa kali sebenarnya mengapa file press release di web BAPEDA itu dihapus ya setelah beberapa hari? Apakah ada peraturan yang mengatur hal tersebut? Silahkan dijawab singkat saja Mbak Tami atau Mbak Iti. Oke, terkait dengan hal ini sebenarnya secara juknis itu tidak ada pengaturan untuk durasi waktunya ya. Pengaturannya itu hanya bahwa siaran pers yang didistribusikan atau diedarkan dinas kominfo ke media masa harus dimuat dalam media informasi milik PEMDA gitu ya misalnya di situs resmi seperti itu. Nah, untuk terkait dengan kenapa kita tiga hari itu adalah kebijakan internal ya Bapak Ibu tapi bukan berarti kita tidak bisa mengakses lagi siaran persnya jika ada permohonan itu bisa kami pulih bukan dipulihkan ya maksudnya permohonan langsung ke dinas kominfo tik untuk mengakses kembali. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Itu supaya ini, takutnya kan biasanya kan itu memang untuk diterbitkan segera gitu ya mungkin sudah ada pengurangan dari kadar nilai berita juga gitu kan kita sudah move ke isu-isu yang berikutnya tapi kalau memang ada kepentingan untuk melihat kembali siaran pers bisa menghubungi kami dan itu terbuka saja datanya. Begitu Mbak Sasti. Baik, terima kasih Mbak Ind. Mudah-mudahan menjawab ya kepada Pak Iqbal atau siapapun Bapak Ibu, teman-teman OPD yang ada di ruang Zoom pada siang hari ini. Selanjutnya ada Mbak Indri, Mbak Indri karena spesial menanyakan dua pertanyaan dari Pak Rekras sebetulnya Mbak Indri Pak Rekras monggo silahkan apakah masih ada di ruang Zoom? Iya Mbak Sasti. Halo Mbak Indri, yuk. Saya mau tanya tadi kan sudah dibahas mengenai penggunaan 5W dan 1H yang mau saya tanya apakah penggunaan 5W dan 1H itu harus ada di lead atau boleh dipecah dalam misi press release lalu untuk kutipan siapa saja tokoh yang bisa ditampilkan apakah harus kepala dinas atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Indri untuk pertanyaannya. Sebetulnya memang sebaiknya di lead itu sudah menjelaskan rangkuman atau 5W 1H yang ingin disampaikan teman-teman. Tapi jika memang dipecah ingin dipecah begitu ya karena informasinya ternyata kapan dan mengapanya itu terlalu panjang untuk dijelaskan di dalam paragraf 1 itu teman-teman bisa pecah ke paragraf 2 maupun dimasukkan ke dalam kutipan di paragraf 3 itu juga masih diperbolehkan yang penting tidak melebihi dari paragraf 5 karena sekali lagi saya tekan karena teman-teman media seringkali tidak membaca lebih dari 5 paragraf biasanya paragraf berikutnya itu sudah bunuh amat mereka jadi sebaiknya 5W 1H itu jika memang tidak bisa pecah dalam satu paragraf karena mungkin saya paham juga teman-teman ingin menjelaskan mengapa ada program itu dengan informasi yang kompleks bisa dibuatkan paragraf tersendiri setelah paragraf pertama untuk yang kedua kutipan itu sebaiknya kami sarankan dari Dinas Kominfo adalah esolan tertinggi dalam hal ini adalah Kepala Dinas karena yang bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Dinas tersebut tapi kalau memang ternyata dari Kepala Dinas sudah mewakilkan kepada Kepala Bidang begitu ya ataupun Kepala Bagian maupun Kepala Seksi yang memang membawahi program ataupun kebijakan tersebut diperbolehkan seperti misalnya teman-teman Dinas Kesehatan itu juga seringkali menggunakan kutipan dari Kepala Bidang yaitu Dr. Liz dalam hal ini jadi seringkali beliau yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan untuk berbicara kepada publik hal itu diperbolehkan juga yang penting dari sisi struktural memang yang utama adalah Kepala Dinasnya tapi jika memang Kepala Dinasnya berhalangan untuk di follow up lebih lanjut begitu ya dengan media-media besar bisa Kepala Bidang maupun Kepala Seksi yang memang menaungi program atau kebijakan tersebut cukup Mbak Santi Baik Terima kasih Mbak Tami Sudah terjawab semua Mbak Indri Ya sudah Mbak Terima kasih Mbak Indri Selanjutnya saya akan memanggil tunggu nampaknya tadi agak turun jadi saya kehilangan lagi namanya tadi pertanyaannya dari tunggu sebentar ya saya carikan lagi sebentar saya mencari Bapak Ibu semoga kalau misalnya ada pertanyaan untuk bisa langsung ditanyakan di dalam kolom chat begitu ya dengan format namas underscore asal OPD atau dinas kemudian untuk pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa saya mau langsung tadi ada pertanyaan sebenarnya di atas ya ada apakah ada batasan jumlah paragraf pada berita yang akan disampaikan tadi ada ada pertanyaan mengenai itu monggo silahkan dijawab dulu terlebih dahulu jadi terkait dengan jumlah paragraf Mbak Sasti sebenarnya kita memposisikan diri sama ini tadi ada pertanyaan juga yang paling bawah kebetulan saya cek bedanya berita sama press release memang dalam hal ini kita menulis press release itu formatnya memang seperti kita bikin berita tujuannya tadi dalam tanda kutip nyuapin media jadi ketika kita kasih hasil siaran pressnya itu mereka kita sangat berharap itu bulat-bulat ditelan bulat-bulat diterbitkan sama media berarti kalau itu terjadi sudut pandang kita akan nyampe ke media dan ke masyarakat nah terkait dengan panjang dan pendeknya tadi kita posisikan berarti sebagai pembaca dan sebagai media biasanya media itu kan sudah melihat tadi yang Mbak Tami jelaskan ya di atas 5W1H-nya ketika itu sudah bisa diambil sama mereka yang ke bawah itu bisa takutnya gak kebaca gitu jadi ketika ada hal-hal yang gak terlalu penting gitu kan mungkin baiknya di cut aja atau tadi bikin sub-paragraph gitu ya sub-judul sub-judul gitu untuk menerangkan misalkan memang kita perlu untuk menambahkan tulisan yang lain begitu sih jadi tadi melihat juga dari kadar tingkat kepentingannya dan apakah orang akan bosan membaca gitu kalau misalkan tadi yang bentuknya itu adalah press release yang diterbitkan segera atau yang terkait dengan krisis ketika itu berpanjang-panjang mungkin orang gak akan membaca gitu tapi misalkan dilengkapi dengan FAQ gitu kan itu menjadi satu lampiran gitu jadi tidak disatukan dengan press release-nya itu mungkin seperti itu sih Mbak Sasti baik terima kasih Mbak In Mbak Tami ada tambahan lagi atau cukup cukup Mbak baik terima kasih tadi yang menanyakan adalah dari Biro Kestos Ibu Dwi Purianti mohon maaf punten nih Ibu disemokili karena tadi saya scrolling belum ketemu namanya siapa tadi yang bertanya baik ada pertanyaan selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung bertanya monggo untuk di raise hand juga boleh menggunakan mode raise hand yang ada di zoom begitu ya untuk bisa langsung saya tunjuk dan kemudian bertanya kepada para narasumber mumpung bisa siapa tahu nanti ada curhatan ternyata saya sering buntu banget nih bikin press release harus gimana ya padahal datanya banyak gitu misalnya tapi saya juga nggak nemu-nemu judul yang bagus seperti apa gitu ada nggak referensinya misalnya seperti itu saya kasih-sakit pertanyaannya nah saya selanjutnya mau memberikan kesempatan kepada Pak Ramdan begitu ya pertanyaannya mohon izin mohon disampaikan langsung atau saya yang menyampaikan Pak Ramdan saya aja kalau begitu mewakili ya Muntan berapa narasumber ya maksimal untuk kutipan press release terima kasih Mbak Tamirin juga Mbak It silahkan halo Pak Ramdan Pak biasanya kalau di kita membuat press release rata-rata kalau narasumbernya yang beritanya kayak wah banget gitu ya yang memang sentral mungkin kepimpinan biasanya satu tapi kalau misalkan butuh pengayaan itu maksimal tiga karena kalau udah lebih nanti pasti akan apa namanya ya fokusnya gitu nanti akan bergeser itu sih biasanya kalau di kita rata-rata dua sampai tiga narasumber seperti itu Mbak Sasti baik cukup ya berarti Mbak Tami cukup ya sama juga jawabannya baik terima kasih Mbak It dan juga Mbak Tami terima kasih juga Pak Ramdan tadi ada yang raise hand tapi turun lagi gimana gitu galau apa gimana ya apakah pencet aja sebenarnya sama raise handnya oh Mas Angga mau nggak Mas Angga kalau misalnya bisa langsung dibuka videonya dan bertanya langsung saya persilakan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Tami Mbak It sama Mbak sebagai MC ya suatu penghargaan buat saya nih bisa ketemu langsung sama Mbak Tami Mbak It saya taunya selama ini lihat rilisnya aja lihat suaranya aja di PSA keren banget memang ternyata aslinya yang ini saya tanyakan adalah terkait manajemen krisis kita tahu kalau bad news itu adalah is good news ya terus sikatnya saya mau bertanya apabila terjadi krisis di suatu instansi tempat kita kerja gitu lalu kebenaran faktual itu mungkin akan lebih mudah untuk kita buat rilisnya kita buat rilisnya kita counter ke media kita konfirmasi lalu bagaimana apabila faktualnya memang sedang ada bermasalah nih di institusi kita adakah siasat tertentu paling itu aja dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Angga saya nama saya Mbak Sasti ya bukan Mbak MC gitu sekarang kita kenalan mas Angga eh Mbak Tami atau Mbak It monggong silahkan ini mas Angga nih nguji nih saya kayak jadi lagi jadi ini nih lagi jadi si apa peserta sidang skripsi atau tesis ini di uji sama mas Angga mas Angga gini paling gampang ya sekarang karena kementerian Pominfo tuh udah mengeluarkan juknis enak banget itu dicek dari situ kita sama-sama belajar mungkin nanti saya bisa taruh di chat kali ya Mbak Sasti ya link juknisnya nah kalau di juknis itu tadi untuk di jam pertama itu kita kumpulkan kronologisnya gitu jadi memang di jam-jam awal itu di jam pertama itu kita sudah harus ada konsolidasi ke dalam supaya apa supaya satu suara gitu jadi yang paling penting sebenarnya untuk diketahui masyarakat kan di situ ya Bapak Ibu ya Mas Angga ya jadi narasi seperti apa gitu kemudian pesan kunci dan tujuan seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat jadi di jam-jam awal itu kita harus satu suara gitu makanya di jam kedua sudah harus keluar stand by statementnya dan di jam berikutnya kita tahan dulu wartawan gitu loh kita tahan dulu wartawan kita tahan dulu media jangan sampai gitu ada keluar apa namanya statement atau misalkan pernyataan-pernyataan lain gitu jadi ditahan dan kita sambil memperdalam kronologi serta menajamkan materi komunikasinya seperti apa jadi kalau ditanya tipsnya ya tentunya adalah bagaimana kita di satu institusi ini bisa apa namanya kompak dulu gitu mau nyampeinnya apa ke masyarakat dan kemudian yang mau jadi jubirnya siapa gitu jadi orang itulah yang kemudian akan memegang kunci dari komunikasi pada saat krisis kira-kira gitu mas Angga bagaimana mas Angga terima kasih jelas banget emang luar biasa kakak IIT terima kasih juga teman-teman di diskomini potik selamat sehat selamat sehat selamat sehat selamat mas Angga sehat selamat untuk mas Angga yang mendoakan sehat untuk kita semua jadi selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya silahkan raise hand untuk bisa saya tunjuk langsung disini saya juga tadi sudah ada Ibu Yuli dari Dinas LH apakah Ibu Yuli ingin bertanya langsung atau saya izin membacakan pertanyaannya Bu Yuli baik saya tanyakan langsung ya Bu Yuli ya saya izin membacakan untuk Mbak Tami dan juga Mbak It kalau OPD sudah ada humasnya apakah bisa menggunakan kutipan dari humas saja ya ini biasanya sering terjadi di bisdik ya Pak Taga sering muncul kalau misalnya ada isu-isu tentang PTM bagaimana Mbak Tami dan Mbak It oke sejatinya boleh Bu Yuli dan juga Mbak Sasti tadi pertanyaannya ya jawabannya tentu boleh jika memang sudah dikoordinasikan di dalam internal OPD dalam hal ini memang yang ditunjuk sebagai jubir atau jurubicara kepala dinas misalnya adalah humas atau kepala humasnya baik itu kepala bidang komunikasinya maupun kepala seks komunikasinya jadi jika memang dirasa sudah cukup mumpuni untuk menjadi jurubicara boleh menggunakan humas namun jika masih taraf kebijakan utama begitu ya baiknya adalah dari kepala dinas terlebih dahulu yang memberikan statement jika ada pertanyaan berikutnya baru humas boleh mengambil alih tapi di apa tetap dalam konteks yang disepakati bersama dulu di dalam tumbuh OPD masing-masing jika memang dirasa oh kepala seksinya saja sudah cukup bisa menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan media yang tambahan maupun dari rilis yang akan dikeluarkan itu boleh saja terima kasih mbak baik terima kasih mbak cukup ada yang ingin ditambahkan cukup baik karena waktunya lagi 5 menit jadi saya izin berikan kesempatan lagi untuk teman-teman OPD yang ingin bertanya lagi mungkin memperdalam lagi tentang kebingungannya nampak Pak Rizka seperti ini apakah Pak Rizka Zamzani punten ada pertanyaan mungkin boleh langsung di raise hand begitu kenapakah sedang berpikir saya curiginya ada pertanyaan tapi malu untuk bertanya apakah masih ada pertanyaan mungkin sedikit saja boleh Pak Rizka kalau kami izin Rizka dari Birokadeha untuk yang kami kan memang di bagian sedang 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 apakah sudah jadi kami dari bagian persidangan dimana kami kan tugasnya adalah salah satunya membuat naskah sambutan untuk pimpinan dimana kami untuk memperkaya data macamnya itu kan ada beberapa yang supaya biar inline dan kita update apakah ada bank data yang kita bisa saling share dan misalnya juga biar tadi satu suara terkait ke publik jadi pada saat disambutan seperti apa di kompresi seperti apa di berita seperti apa jadi biar satu angka dan masing-masing update apakah ada bank data yang bisa sama-sama kita menggunakan atau jarkom yang notifikasi kepada keseluruh yang terkait misalnya ada suatu berita yang perlu disampaikan atau yang perlu diketahui sehingga yang terkait bisa mengetahui secara bersamaan jadi kalau ada yang pertanyaan seperti itu mereka sudah siap baik terima kasih Pak Rizka tadi saya mempersingkat pertanyaannya kalau misalnya apakah ada bank data sebenarnya bisa disaling share untuk membuat baik itu naskah sambutan atau press release monggom Mbak It atau Mbak Tami silahkan Pak Rizka jadi kalau selama ini kita mau sudah ada sebenarnya tim-tim gitu ya tapi maksudnya itu adalah jarkom-jarkom yang lebih secara kehususan misalkan WA Group tim Edsos gitu kan itu sudah ada sendiri nah kemudian kalau sekarang yang terkait misalkan dengan krisis dan kemudian perencanaan komunikasi itu biasanya diwadahi oleh PIC-PIC strategi komunikasi jadi disitu sudah dibagi urusannya per bidang asisten mungkin begitu ya kalau misalkan intinya ada kebutuhan data nggak apa-apa sih melalui kami gitu kan nanti ditanyakan itu biasanya nanti kita sampaikan begitu sih tapi kalau untuk WA Group saat ini memang sudah sangat banyak gitu dan lebih kepada ada kehususan misalkan ada tim tanggap tim tanggap ada kemudian di Medsos juga ada Strakom juga ada jadi lebih melihat kepada kepentingannya begitu Pak cukup menjawab tidak ada yang unit yang mengcompile itu semua yang terkait tadi bank data kan berarti ada yang mengcompile dari yang masing-masing tersebar yang scatter jadi bagaimana yang data-data tersebar itu ada bank data akan dijadikan satu supaya nanti pada saat pimpinan butuh atau misalnya pembuatan hal yang butuh yang terkait jadi bisa bisa mengambil data informasi yang terbaru seperti itu ataupun bisa melihat secara apa namanya misalnya histori dari kita berita sebelumnya supaya biar kadang kita bisa melihat buat perbandingan antara progres yang sebelumnya dan yang sekarang jangan sampai maksudnya kita memberitakan yang terkait yang itu tidak update ataupun tidak ada bertentangan dengan berita sebelumnya seperti itu baik-baik saya sudah tangkap pertanyaannya jadi di Dinas Komil Votik disini untuk yang melakukan tugas kehumasan itu ada dua bidang ya Bapak ada bidang komunikasi publik dan bidang informasi publik terkait dengan permohonan data di kami itu mungkin Bapak bisa cek dulu webnya PPID di PPID itu sudah sangat komplit sekali disitu jadi bisa sampai ke laporan keuangan kemudian daftar press release kemudian juga nge-link ke yang tadi pertanyaan terkait dengan permohonan data ada open data juga disitu sumber-sumber data bisa diambil dari situ Bapak nah kemudian kalau untuk pemberitaan Bapak bisa akses juga beritajakarta.id nah itu pemberitaan-pemberitaan yang sudah dibuat oleh tim reporter Berita Jakarta dari enam wilayah itu ada semua disitu bisa di search juga di indeks supaya apa namanya pemberitaannya tadi bisa berkesinambungan seperti itu ya Pak kemudian tadi yang Mbak Angel dari PTSP itu juga sudah sebutkan ada juga untuk analisis monitoring berita nah itu biasanya tiap OPD juga punya akses ke situ seperti itu Pak tapi kalau untuk yang bisa diakses siapa saja silakan Pak di PPID ppid.jakarta.go.id itu pintu masuk dari apapun yang Bapak butuhkan informasinya kira-kira seperti itu Pak cukup menjawab Pak Rizka ya cukup nanti Pak Kering kalau pesannya belum terbaru berarti kita langsung nanya ke PIC-nya Insya Allah di update terus itu Pak tapi ya boleh boleh kalau mau berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kami silakan Bapak boleh Bapak Rizka langsung turun ke lantai di bawahnya begitu ya karena nampaknya kan lantai beda satu lantai begitu Pak Rizka ya terima kasih Pak Rizka untuk pertanyaannya ini nampaknya sudah habis untuk bertanya tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan mungkin ada kontak Mbak Tami Mbak It untuk disampaikan lebih lanjut lagi dan memperdarap ilmu soal penulisan press release begitu ya tapi saya mau minta closing statement atau konklusi lah ya dari masing-masing narasumber tentang kegiatan hari ini webinar hari penulisan press release sekaligus kalau mungkin Mbak Tami yang di bagian praktek gimana sih kalau saya secara pribadi pengen tahu gimana sih caranya menghilangkan kebuntuan ketika kita gak tahu mau nulis studio seperti apa silakan dimulai dari Mbak It dulu Wah ada closing statement mengeluarkan produk-produk komunikasi yang memperkaya warga Jakarta begitu saja Mbak Sasti terima kasih baik terima kasih Mbak It silahkan Mbak Tami berikutnya oke terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman OPD sekali lagi saya tidak bersifat menggurui begitu ya saya hanya ingin berbagi supaya ke depannya juga ketika Dinas Pominfo berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian di masing-masing OPD kita bisa lebih cepat menginformasikan kepada publik sehingga apa yang dikomunikasikan itu tempat sasaran kalau yang tadi dipertanyakan Mbak Sasti itu juga sering terjadi ke saya tapi tips yang paling bisa saya berikan adalah ketika membuntu membuat judul ambil inti sari dari keseluruhan isinya itu yang paling mudah jadi ketika teman-teman mau mengeluarkan suatu kebijakan intinya apa itulah yang kemudian ditaruh di judul jika buntu ya tapi sebisa mungkin banyak membaca jangan cuma caption sosmed aja yang dibaca tapi juga banyak baca pemberitaan banyak baca novel banyak baca karya-karya sastra itu bisa menambah kosa kata kita dalam membuat judul yang menarik makasih baik terima kasih banyak untuk Mbak It Mbak Tami untuk memapara materinya sudah banyak yang minta materi di kolom chat tenang saja tidak usah khawatir asal ingat mengisi daftar hadir nanti akan dibagikan melalui email ke masing-masing sekaligus sertifikat juga dari Disko Limpotik saya mohon izin untuk remove pin dulu untuk Mbak Tami dan juga Mbak It terima kasih mudah-mudahan kita ketemu lagi di Kopi Talk berikutnya dan Bapak Ibu saya sekaligus mengingatkan bahwa di tahun ini kita akan ada kompetisi humas lokal begitu ya humas internal Pemprov DKI Jakarta jadi mudah-mudahan bimbingan teknis atau webinar Kopi Talk pada hari ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu OPD dan dinas untuk memperbaiki mungkin kemudian mengembangkan kemampuan menulis siaran persnya karena akan menjadi salah satu dari sub lomba yang akan dilombakan pada kompetisi humas DKI Jakarta gitu ya jadi siap-siap nanti untuk pengumuman lebih lanjutnya akan dikabarkan oleh tim dari dinas Pominfotik begitu ya dan Bapak Ibu saya ingatkan sekali lagi juga untuk mengisi daftar hadir karena sayang kalau sudah hadir tapi kemudian lupa mengisi nanti teman panitia saya akan langsung menyenduluh kembali link daftar hadir dan kalau misalnya ingin mengetahui apa saja materi-materi Kopi Talk lainnya silahkan menuju ke YouTube channel PEMPAS DKI Jakarta karena di sana kami juga sudah upload beberapa publikasi rekaman dari Kopi Talk atau komunikasi publik terima kasih dan sampai jumpa lagi di Kopi Talk berikutnya salam sehat selalu dan ingat tetap jaga protokol kesehatan dan cukup istirahat makanan-makanan yang sehat terima kasih 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 Terima kasih